Ketua Umum Partai Golkar, Erlang Gahartarto, memastikan Koalisi Indonesia Maju telah sepakat bakal mengusung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta dan siap diumumkan bersama dengan parpol lain di luar Kim. Nama Kaesang pengarah pun kembali menguat untuk mendampingi RK. Partai Golkar akhirnya memutuskan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta. Padahal semula Golkar cukup keras mempertahankan RK untuk berlaga di Pilkub Jawa Barat. Bahkan, nama Yusuf Hamka alias Babah Alun sempat ditugaskan Partai Golkar untuk dicalonkan sebagai Canggup maupun Canggup Jakarta. Ketua Umum Partai Golkar, Erlang Gahartarto, membantah partainya balik kanan dan justru kini mendukung RK on the way maju Pilkada Jakarta. Menko perekonomian itu juga menyinggung dukungan RK tak hanya dari Kim, namun juga parpol di luar koalisi Prabowo-Gibran itu. Pertimbangan Golkar melepas Jabar gimana Pak? Kenapa? On the way to DKI. Ketua Kim plus kapan ketemu lagi Pak? Kenapa? Pak yang dimasuk ke Kim plus itu apa aja Pak? Apanya? Kim plus partai lain. Pak, kan selama ini... Partai lainnya siapa aja Pak? Nanti ya. To be announced. Pak, kan selama ini Pak Yusuf Hamka yang dikadang-kadang Golkar maju di DKI. Kemudian belakangan Pak Deddy Mulyadi akan maju di jabat dan akhirnya PRK katanya diisukan bakal ke Jakarta. Lantas Yusuf Hamka bakal di gimana Pak? Ya nanti kita lihat ya. Terima kasih. Pak, kapan pertemuannya Kim plus Pak? Kapan Pak dimukannya Pak? Sebelum tanggal 27. Terima kasih. Kembali Ridwan Kamil sebagai calon Gubernur Jakarta yang kini bakal diusung Kim plus itu, mendapat sorotan dari sekjen PDI Perjuangan, Hasto Cristianto. Menurut Hasto, PDIP tak akan membiarkan Pilkadi Jakarta, hanya diisi dengan calon tunggal pelawan kotak kosong. PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai, sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong. Apakah tetap kanis atau karena kan RK bilang OTW ke Jakarta? Ya tentu saja ya mas RK sah-sah saja untuk dicalonkan partai politik, tetapi PDI Perjuangan juga memiliki suatu mitra-mitra strategis yang nantinya itu akan merubah suatu konstelasi yang ada di Jakarta. Nah proses komunikasi terus-menerus dilakukan. Ketika ada pihak-pihak yang bukan karena dukungan rakyat, kemudian oleh kekuasaan mencoba untuk menghadirkan calon tunggal di Jakarta, tentu itu tidak sehat bagi demokrasi. Lantas siapa yang akan bersanding dengan RK di Jakarta? Meski tiap parpol di kolisi Indonesia maju menyudurkan nama untuk menjadi jawa gugup Jakarta, namun Kaisang Pangare berpeluang besar disepakati Kimpus. Apalagi sejak awal Kaisang belak-belakan mendukung RK untuk berlaga di Jakarta. Dan kalau kita lihat di survei, emang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi, tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil, mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru Pak di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta, jadi kita tunggu saja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus.